Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membuat pernyataan mengejutkan soal perang di jalur Gaza. Hal itu dikarenakan IDF mengaku ketakutan saat Hamas memakai taktik serangan zombie. Pengakuan itu disampaikan pasukan cadangan Israel yang didemobilisasi. Beberapa di antara mereka sebut pemandangan di Gaza tampak seperti serangan zombie. Bahkan, tentara IDF mengaku belum sempat bertemu dengan warga sipil Palestina di Gaza. Akan tetapi, tentara IDF justru bertemu Hamas dan militan Palestina yang lain. Gaza disebut-sebut jauh lebih menyeramkan dibanding pemberitaan media asing. Militan Palestina dikabarkan kerap memakai taktik yang mengkelabuhi tentara Israel. Sebab, dalam beberapa hari tak terlihat seorang pun dari pejuang Hamas. Hingga suatu saat, pejuang Hamas itu muncul tiba-tiba dan melakukan serangan gila. Tak berselang lama, pejuang Hamas kembali menghilang seolah tidak terjadi apa-apa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!